Hanyakan layak dipuji, hanyakan layak disembah Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di Khotba Minggu bersama Box Willy Dan tema Khotba Minggu ini adalah Kasih Tuhan yang Luar Biasa God's Amazing Love, Amen Oke, mari kita buka Alkitab bersama-sama Ratapan 3 ayat 22 dan 23 Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya, rahmatnya Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Sudara, selalu akan ada perubahan-perubahan dalam diri kita Baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai Dalam usia tertentu, dengan bertambahnya umur Maka kekuatan fisik kita pun makin lemah Daya ingat kita mulai menurun Makanan kesukaan harus mulai dihindari Atau paling tidak dikurangilah Tenaga kita mulai tidak kuat lagi Cepat lelah Badan tidak lentur lagi Bahkan jadilah lebih kaku Kulit mengerut Rentan terhadap penyakit Semangat tetap ada tetapi daya melemah Terasa kesepian dan sebagainya Apalagi jika merasa banyak cita-cita tak tercapai Dan apa yang diinginkan bakal tidak mungkin lagi Dapat membuat kita berkecil hati Akan tetapi kita sungguh sangat bersyukur Mengapa? Karena kita memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang punya kasih yang luar biasa Amazing love Yang mengerti keluh kesah kita Dia memahami segala keterbatasan kita Dia pun tahu seluruh isi hati kita Dia mengenal kita sebab dia yang menciptakan kita Amen Tuhan tahu ada harapan-harapan kita yang tidak sampai Dan itu pun seizinnya Namun satu hal yang pasti adalah Dia sangat mengasihi kita semua Kasihnya tidak dibatasi oleh pemikiran kita Yang hanya mampu memikirkan sebatas apa yang kita lihat Dan rasakan saja Ala berkuasa dan berotoritas atas segala sesuatu Tentu termasuk terhadap diri dan hidup kita Meski di waktu-waktu lampau banyak kita merasa gagal Namun sesungguhnya dihadapannya tidaklah demikian Kita tetap menjadi orang yang beruntung Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya dengan sempurna Kasihnya tidak terbatas Itulah andalan kita Kasih Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis Oleh sebab itu marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Mengapa? Karena dia punya kasih yang luar biasa Di dalam dia selalu ada harapan Masalahnya hanyalah percayakah kita? Apakah kita berserah kepada dia? Mari kita meyakini dan mengaminkan Sebab bahwa sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Katakan kami Efesos 3.18 dikatakan Aku berdoa Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Ayo sebelum melangkah lebih jauh hari ini Coba renungkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa itu ada dalam hidup kita Detik demi detik Jam demi jam Hari demi hari Minggu demi minggu Bahkan bulan demi bulan Dan tahun demi tahun Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah Sungguh kita tidak dapat menghitung betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus Amazing love God's I love you Sudara banyak cerita tentang cinta kasih yang ada di dunia ini Namun kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan kita Nah saudara kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih lain yang ada di dunia ini Berikut adalah tiga garis besar karakteristik kasih Tuhan yang luar biasa kepada umatnya Yang pertama tidak berubah Artinya kasih Tuhan mengalir terus menerus tidak berhenti sampai selama-lamanya Masmur 117 yang kedua berkata Sebab kasihnya hebat atas kita Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya Haleluya Jadi kasih manusia bersifat sementara Mudah sekali berubah Sangat bergantung pada situasi dan kondisi Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita Tuhan Yesus mengasih kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya Amin Yang kedua sempurna Artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh Karena itu mari jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami Namun ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan Yesus kepada kita semua Katakan amin Dan yang ketiga tidak bersyarat 1 Yones 4 Eka 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Bahkan di Roma 5 Eka 8 berkata Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Wow katakan amin So ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita Jika tidak kita pun tidak lagi mau mengasihi Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita semua dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Amin So saudara catat baik-baik Apapun juga yang ada di dunia ini tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan Kasih di dunia, kasih manusia bisa berubah Tapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya tidak akan berubah Dia selalu mengasihi kita semua Dan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan Percayalah tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini Boleh katakan amin Mari saudara saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama Merenungkan betapa Tuhan itu baik Mengasihi saya, mengasihi saudara Bahkan memelihara segenap kehidupan kita dan keluarga kita So hari ini kita ada sebagaimana kita ada Semua karena anugerah Tuhan semata-mata Boleh katakan amin, mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur Buat segala kebaikan dan kemurahanmu Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan semata-mata God's amazing love Kami sungguh kagum bangga Kami sangat bersyukur punya Yesus Tuhan Yang punya kasih yang luar biasa Yang telah menembus kami Yang telah menyelamatkan kami Yang telah mengeluarkan kami dari penderitaan kekal Kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal Yang harusnya kami masuk neraka Tapi Tuhan bawa kami masuk ke dalam kerajaan surga Bapak terima kasih Engkau bukan hanya menyelamatkan kami Bahkan engkau berkati kehidupan kami Engkau rela mati untuk kami Agar kami yang sakit menjadi sembuh Yang miskin diperkaya Tuhan terima kasih Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan berkati setiap rekan yang boleh mengikuti Kotbah Minggu secara online ini Biar mereka boleh terus melakukan kasihnya Tuhan Berbagi kasih kepada yang lain Memberitakan Injil Menyatakan kepada dunia Betapa Tuhan itu baik Dan kami berdoa semakin banyak jiwa-jiwa Yang boleh diselamatkan Terpucilah nama Tuhan Hanya di dalam satu nama kami berdoa Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Mari Bapak Ibu semua yang diberkati Firman Tuhan Bersama-sama kita katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Maranatha Maranatha Tuhan Yesus datanglah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya